Intro Agensi periklanan Zenit Optimedia memperkirakan iklan di media sosial akan meningkat. Hal ini dimungkinkan seiring meningkatnya kecepatan internet dan ekspansi media sosial di perangkat mobile. Jumlah uang yang dihabiskan untuk belanja iklan oleh berbagai brand di media sosial akan menyamai media cetak. Kami hadirkan fakta dan datanya untuk Anda. Terima kasih. Zenit Optimedia memprediksi periklanan global akan meningkat 4,4% pada 2017. Sama dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Padahal tahun ini banyak ajang besar seperti Olimpiade, referendum Inggris dan juga pemilihan Presiden Amerika Serikat. Secara umum belanja iklan global relatif stabil sejak 2010. Namun pertumbuhannya tercatat menurun di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sementara di Tiongkok dan banyak negara di Asia nilainya terus tumbuh. Total belanja iklan pada 2019 diproyeksi akan mencapai 250 miliar dolar Amerika. Belanja iklan global di media sosial diproyeksi akan mencapai 20% dari seluruh iklan internet pada 2019. Nilainya mencapai 50 miliar dolar Amerika atau sekitar 74,8 triliun rupiah. Hanya 1% di bawah iklan surat kabar. Menariknya iklan media sosial diperkirakan akan menyalip koran pada 2020 mendatang. Sementara periklanan video online seperti Youtube juga diprediksi akan meningkat tajam pada 2019 menjadi 14% atau senilai 35,4 miliar dolar Amerika. Jauh melampaui iklan di radio. Pergeseran belanja iklan ini bisa terjadi karena semakin berkembangnya platform media sosial di perangkat mobile. Hal ini membuat banyak orang mengubah cara mencari berita. Dari awalnya membaca media cetak seperti koran, kini beralih ke media sosial. Perusahaan dan agen iklan juga memilih media sosial karena harga yang terjangkau dan memiliki jumlah pengguna yang banyak. Itu tadi sejumlah proyeksi semakin menariknya media sosial bagi para pengiklan. Bagaimana gambaran di Indonesia pada saat ini? Pada semester pertama 2016, Nielsen Indonesia mencatat belanja iklan tumbuh 18% menjadi 67,7 triliun rupiah. Hasil ini didorong kenaikan iklan pada media televisi. Sedikit berbeda dengan proyeksi global, di Indonesia televisi masih menjadi prima dona dan tujuan utama para pengiklan. Setidaknya hingga semester pertama 2016, televisi meraup belanja iklan sebesar 51,9 triliun rupiah atau mendominasi 77% kue iklan. Angka ini naik 26% dari tahun lalu. Sementara iklan koran mengalami penurunan tipis sebesar 0,2 triliun rupiah dan hanya membukukan 15 triliun rupiah atau menguasai 22% kue iklan. Ada pun untuk majalah, porsi iklan yang diraih hanya 800 miliar rupiah. Di sisi lain, sektor digital di dalam negeri memperoleh belanja iklan 13 triliun rupiah dengan porsi media sosial 8,5 triliun rupiah. Meski masih cukup jauh dengan pendapatan televisi, penetrasi ponsel pintar, media sosial dan video online yang sangat cepat, diperkirakan akan mempercepat pertumbuhan belanja iklan digital. Kita lihat belanja iklan terbesar berdasarkan kategori atau segmentasi. Posisi puncak diisi oleh pemerintahan atau politik yang menggelontorkan dana iklan sebesar 3,8 triliun rupiah. Diikuti produk rokok 3,5 triliun rupiah. Jasa layanan komunikasi di posisi ketiga sebesar 2,5 triliun rupiah. Produk perawatan rambut 2,5 triliun rupiah namun dengan spot lebih sedikit dibandingkan layanan komunikasi. Di posisi kelima terbesar diduduki produk kopi atau teh sebesar 2,3 triliun rupiah. Indonesia berada dalam posisi keempat negara dengan ketimpangan kekayaan terbesar di dunia. Artinya saat jumlah penduduk kaya bertambah, jumlah penduduk miskin juga ikut bertambah di Indonesia. Kami akan kembali dengan fakta dan datanya. Terima kasih telah menonton!